nanti pos Pak, ngelamun aja ngapa sih? pusing gue pusing apa ya emang? pusing gitu gimana caranya bagi dapur jangan lupa baik separi udah ya, ngopi aja pak yuk gimana? biarin dekat-dekat sini aja boleh sih ya udah, promosi gak? yuk oke guys tempat gue dari malem ngomot-ngomot ini guys ngapas tau ya mikirin dapur kagak ngebung-ngobung ini ih, puyamut pala gue ngapas tau sabon hari kata gue ini pala puyam kagak hilang iya guys pengen nyariin tempat nongkrong yang sekiranya bisa bakalan nongkrong guys apalagi tempat yang sekiranya buat konjuran enak gitu guys gant 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 nanti bodo apa iya jari-jari oke guys welcome back to my channel balik lagi sama gue jadi kali ini gue masih mau nge-review tempat yang pasti ngasih ya guys di daerah lokasi tempat nongkrong khususnya anak-anak buddha ya guys pokoknya ikutin terus keseruan gue dan jangan lupa bantu support channel aja dengan cara klik tombol like komen share dan subscribe ya guys enjoy this video come on oke guys nih posisinya gue udah lagi otw ke lokasinya ya guys jadi buat kalian yang dari exit kuartol lokasi barat kalian bisa langsung ambil arah pakwon nah terus dari lampu merah itu tuh gak jauh guys kalian ngelewatin matea cafe ya guys yang kemarin pernah gue review dari situ tuh masih lurus lagi nah ketemu lampu merah kedua lampu merah kemang kalian masih lurus lagi ya guys arah ke galaksi di pinggir jalan juga tempatnya jadi kalian gak usah harus bingung-bingung nyari posisi tempatnya nah untuk lokasinya juga nanti bakalan gue cantumin di kolom deskripsi ya guys oke seperti biasa gue masih open tawaran buat kalian yang mau gabung gue tuh open member untuk yang punya mobil kali ya Shigra Aveo jadi dari video-video gue sebelumnya gue selalu open member buat kalian yang mau gabung boleh komen di kolom komentar ya guys pokoknya ikutin terus keseruan gue pokoknya gue bakal review terus tempat nongkrong yang pastinya hit ya guys untuk daerah lokasi yang gue prioritasin ya guys dan untuk teman-teman sekalian untuk konten selanjutnya gue harus konten apa boleh komen di kolom komentar ya guys enjoy this video finally akhirnya sampai juga guys di tempat nongkrongnya jadi kita langsung lihat aja di dalam ada apa jangan lupa gue harus support ini dengan cara klik tombol like komen share subscribe guys mohon oke guys jadi sekarang gue udah dapet tempatnya lumayan ya guys tempatnya tuh lumayan luas sama kayak video gue sebelumnya guys jadi yang tadi gue liat dari depan itu parkirannya gak seluas kayak Matea Cafe ya guys ini tuh parkirannya jadi tuh agak kecil ini buat kalian yang bawa kendaraan mobil untuk kesini tuh parkirnya gak di depan kafenya guys jadi parkirannya itu khusus kalian nanti pindah di alaman sebelahnya guys nah untuk parkiran motornya itu lumayan luas ya untuk baristanya juga ramah-ramah dari pelayanannya mulut gue tuh lumayan bagus ya guys untuk desain tempatnya ini desain kafenya estetik banget guys jadi desain kafenya tuh agak kekini-kinian guys nah untuk interaksi ini cafe interaksi ini itu buka belum lama guys grand openingnya tuh belum lama di tahun 2024 guys bulan Mei 2024 grand openingnya guys nah untuk cabangnya interaksi ini baru ada 2 cabang di Dekok sama di Bekasi guys untuk yang di Bekasi ini lokasinya ada di Bekayon Jakasetia guys nanti untuk lokasinya pastinya gue cantumin di kolom deskripsi ya guys nah untuk fasilitasnya disini juga lumayan lengkap seperti toilet musola tersedia disini ya guys dan untuk toiletnya tuh rapi banget ya guys ya lumayan sih bangunannya tuh emang masih baru gitu jadi untuk toiletnya rapi musolanya pun rapi nyaman dan untuk areanya disini tuh tersedia 2 area indoor outdoor ya guys dan untuk area luarnya itu luas banget ya guys kalian bisa banget disini nongkrong sama temen-temen kalian sama pasangan kalian tentu juga kalian bisa kesini bareng keluarga kalian buat santai-santai disini juga bisa ya guys buat kalian juga yang disini mau sambil nongkrong sambil menginjain tugas bisa guys karena disini juga tersedia banyak colokan chargernya guys jadi gak usah harus bingungan ya guys kalian untuk mengerjakan tugas-tugas kalian nah terus lagi guys untuk cafe ini juga tersedia live musiknya ya guys live musiknya itu dari musik biasa sampai DJ disini juga ada guys dan untuk dekuperasionalnya itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam guys dan untuk live musiknya itu setiap hari pokoknya ada ya guys nah untuk selamanya lumayan lega ya guys rapi juga terus kebersihannya itu dijaga banget guys tempat ini guys lightingnya juga kalau malam hari kelihatan juga bagus banget guys pokoknya cocok banget rekomendasi dari gue tuh kalian bisa kesini bareng pasangan kalian dan juga ini guys bedanya tuh disini dari cafe-cafe yang lain guys jadi di interaksi cafe ini tersedia foto studio-nya guys kalian disini bisa sambil foto studio-nya juga disediain tempatnya guys gak cuma itu aja kalian juga disini bisa membeli barang-barang kecantikan guys buat cewek kalian maksudnya yang pengen belanja alat-alat kecantikan bisa banget guys disini guys kayak kalung gelang disini tersedia ya guys untuk menunya menurut gue tuh lumayan ya guys ya menengah ke atas lah guys tapi gak begitu menguras kantong dari menu-nya tuh lumayan lengkap minumannya ada cafe ada dan cafe juga dan terus juga menu makanannya disitu ada makanan ringan makanan beratnya juga ada guys dari kisaran harga 18.000 sampai 50.000 ke atas ya guys jadi gak rugi banget guys kalian disini bareng teman-teman kalian buat pengenung-peng santai karena disini tuh areanya luas banget kalian bisa milih areanya mau di indoor atau mau di outdoor ya guys dan juga untuk area indoornya tuh tersedia AC-nya guys kalian bisa nyaman untuk mengerjakan tubas itu untuk di area indoornya ya guys dan kalau misalkan kalian pengen nikmati udara-udaranya yang sejuk gitu ya guys seperti sekarang yang gue tempatin ini ada di rooftopnya ya guys jadi kalian bisa sengongkrong sama teman-teman kalian sambil menikmati udara yang begitu sejuk banget guys jadi gak usah tunggu lama-lama lagi kalian bisa langsung kesini kepoin tempatnya bareng teman-teman kalian pasangan kalian dan kerabat-kerabat kalian guys gue rekomendasi banget ini tempat sangat bagus guys untuk malam ini guys yang gue lihat disini banyak city light-nya ya guys kalian bisa nonton-nonton juga dan juga yang gak kalah penting disini juga menurut gue sangat banyak spot-spot foto untuk kalian update di sosial media kalian guys pokoknya rugi kalau kalian gak kesini nah yang tadi gue bilang disini tuh fasilitasnya sangat lengkap ya guys di ruang indornya tuh ada AC dan juga disini tersedia wifi-nya ya guys jadi kalian buat streaming-streaming gak perlu mikirin kuota kalian tuh abis longkong disini bisa dapet cue-nya bisa dapet susananya dan bisa dapet fasilitas dari wifi-nya guys jadi itu gak apa lagi guys kepoin tempatnya guys hukum masih baru guys di Bekasi oke guys mungkin sekian video yang dapat gue kasih kurang lebihnya gue mohon maaf untuk konten selanjutnya gue harus review tempat mana lagi kalian boleh komen di kolom komentar ya guys thank you for watching and see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax